Halo semuanya, jumpa kembali bersama Indu Zasi. Mulai awal masa pemerintahannya, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi terus mengebut pembangunan infrastruktur. Para menteri di kabinet kerjanya pun selalu menekankan pentingnya infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sosial. Di tahun 2019, anggaran belanja infrastruktur mencapai 420 triliun rupiah. Angka ini meningkat sebesar 157 persen dari tahun 2014 yang hanya 163 triliun rupiah. Membangun infrastruktur di seluruh penjuru negeri tidaklah mudah. Namun, melalui kerja keras dan tekad yang bulat, pemerintah berhasil melakukan berbagai macam pembangunan infrastruktur bagi rakyatnya. Lantas, apa saja hasil pembangunan infrastruktur selama ini? Sebelum masuk ke pembahasan, silahkan klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Sejak tahun 2015 sampai 2018, pemerintah telah membangun 55 bendungan. 14 bendungan telah selesai, sementara 41 lainnya masih dalam proses pengerjaan. Di tahun 2019 ini, pemerintah masih akan membangun 10 bendungan lagi, sehingga nantinya total bendungan yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 65 bendungan. Pada tahun 2015, pemerintah memulai pembangunan jaringan irigasi. Hingga tahun 2018, jaringan irigasi yang telah terbangun yakni 865.389 hektare. Di tahun 2019 ini, pemerintah masih akan membangun jaringan irigasi seluas 139.410 hektare lagi. Dengan demikian, total akumulasi jaringan irigasi yang terbangun nantinya mencapai 1.4.799 hektare. Pada tahun 2015 sampai 2018, pemerintah telah membangun embung sebanyak 942 buah. Di tahun 2019, pemerintah akan membangun 120 embung lagi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian nantinya, total embung yang terbangun mencapai 1.062 buah. Total pembangunan jalan nasional dari tahun 2015 sampai 2018, sepanjang 3.387 km. Pembangunan jalan nasional pun masih berlanjut hingga tahun 2019 dengan penambahan 732 km lagi. Jadi, total jalan nasional yang terbangun nantinya mencapai 4.119 km. Menyadari pentingnya jalan tol bagi pengiriman logistik, pemerintah terus mengebut pembangunan mulai tahun 2015. Jalan tol yang telah terbangun sepanjang 782 km, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol tahun 2019 sepanjang 1.070 km. Total pembangunan jalan tol nantinya, di masa pemerintahan Presiden Jokowi, mencapai 1.852 km. Dalam kurun waktu 2015 sampai 2018, jembatan yang telah terbangun sepanjang 41.063 m. Di tahun 2019, pemerintah masih akan menambah pembangunan jembatan sepanjang 10.029 m lagi. Nantinya, total panjang jembatan yang terbangun mencapai 51.092 m. Sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi, yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, maka pemerintah mulai tahun 2015 sampai 2018, telah membangun 164 unit jembatan kantung. Di tahun 2019, pemerintah masih akan membangun 166 unit jembatan kantung lagi. Total jembatan kantung yang telah terbangun nantinya mencapai 330 unit. Pada tahun 2015 sampai 2018, pemerintah telah berhasil meningkatkan akses air minum layak melalui pembangunan sistem penyedia air minum atau SPAM dengan kapasitas total 21.500 liter per detik. Untuk tahun 2019, pemerintah masih akan membangun SPAM tambahan sebesar 3.173 liter per detik. Nantinya, total SPAM yang terbangun mencapai 24.673 liter per detik. Tahun 2015 sampai 2018, pemerintah telah merealisasikan penanganan sanitasi dan persampahan sebanyak 9,8 juta kepala keluarga. Pada tahun 2019, pemerintah menargetkan penambahan penanganan sanitasi dan persampahan sebanyak 2,6 juta kakak. Dengan demikian, total penanganan sanitasi dan persampahan mencapai 12,4 juta kakak. Sejak tahun 2015 sampai 2018, pemerintah telah berhasil menangani 23.407 hektare kawasan kumuh di perkotaan. Pemerintah masih punya PR di tahun 2019 untuk menangani 888 hektare kawasan kumuh. Jika berhasil terpenuhi, maka total penanganan kawasan kumuh nantinya mencapai 24.295 hektare. Pemerintah telah membangun 7 pos lintas batas negara atau PLBN dengan tersebar di 7 lokasi perbatasan, di 7 kabupaten atau kota, dan 3 provinsi dalam kurun waktu 2015 sampai 2018. Tahun 2019, pembangunan PLBN masih berlanjut, dan akan ada 4 unit lagi. Indonesia telah berhasil menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar se-Asia. Pasalnya, pemerintah telah membangun 79 venue Asian Games. Bahkan, 33 venue di antaranya tersebar, Di mana, 18 venue terbangun di DKI Jakarta, 4 venue di Sumatera Selatan, dan 11 venue lainnya di Jawa Barat. Pemerintah tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur nasional, tapi juga memberikan tempat tinggal layak huni bagi masyarakat. Dalam kurun waktu 2015 sampai 2018, perumahan yang telah terbangun sebanyak 3.542.318 unit. Di tahun 2019, pemerintah akan membangun 1,2 juta unit perumahan lagi. Pemerintah telah membangun rumah susun sebanyak 756 tower, dengan total 43.158 unit. Di tahun 2019, pemerintah masih akan membangun sebanyak 137 tower, dengan total 6.803 unit. Dengan demikian, pemerintah telah menyediakan rumah susun bagi masyarakat, yang membutuhkan sebanyak 893 tower, dengan total 50.031 unit. Pemerintah selalu memperhatikan para anggota TNI Polri, masyarakat di daerah perdalaman dan daerah tertinggal, nelayan, serta masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Buktinya, sejak tahun 2015 sampai 2018, pemerintah telah membangun 22.333 unit rumah khusus untuk mereka. Pembangunan akan terus berlanjut hingga 2019, dengan penambahan 2.130 unit rumah khusus. Dengan demikian, pemerintah telah menyediakan rumah khusus sebanyak 24.463 unit. Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Suadaya atau BSPS, oleh pemerintah telah mencapai 494.169 unit pada tahun 2015 sampai 2018. Hal ini lagi-lagi menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperhatikan masyarakat miskin. Tidak berhenti sampai di situ, pembangunan BSPS masih berlanjut meski telah memasuki akhir masa jabatan Presiden Jokowi sebanyak 206.500 unit. Dengan demikian, pemerintah telah menyediakan BSPS bagi masyarakat miskin sebanyak 700.699 unit.